Terima kasih. Terima kasih ya mas udah main ke narasi. Harus ada ditambah dua. Lengkap. Sebelumnya? Desmani dan Rohani. Apa mulai terang? Rohani kini mulai terganggu nih. Sejak mengumumkan mau jadi caleg langsung terganggu. Gimana? Ini di narasi mas. Mas ini teman-teman kenalin dong. Ini Dewi. Mohan. Ini dulu di KPK mas. Oh iya. Tapi apa jaman mas Johan gak? Mas ini sih pergantian. Transisi. Transisi ya. Suka kotak-kotak lain sama sama bibik yang dulu. Sering beberapa kali sama teman-teman yang dulu. Masih komunikasi. Gak sering lah tapi pernah. Kan ada sebagian yang ngepost juga di istana. Oh pindah. Jadi ketemu lagi. Di sini baru di narasi berapa lama sih? Tiga bulan. Baru tiga bulan. Tiga bulan. Narasi ini berapa lama? Kita enam bulan lebih. Dikit mas. Keren. Berkibat sendiri. Tidak. 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 Ini tahun-tahun semua. Kalau ini asli Mojokerto mas. Makanya Mas Johan dari Mojokerto juga ya mas ya. Khusus minta. Minta ketemu Mas Johan karena orang Mojokerto. Kena sama asli Mojokerto mas. Mas Johan apa sih yang dikangenin dari Mojokerto mas? Kan dari dulu kecil sampai sekolah. Saya memang lahir di Mojokerto sampai SMA ya. Kemudian ke Jakarta kuliah di UI. Habis itu beranak-anak di Jakarta juga. Dari kerja. Jadi dari lahir sampai SMA aja di Mojokerto. Itu tadi pas mudik tuh mudiknya Mojokerto? Iya. Keluarnya pasti di sana? Ibu, ibu. Ibu saya masih ada. Kemarin nge-caleng juga minta doain. Iya, iya. Nanti aku. Ini apa? Diskusi dulu. Ibu nggak ngerti politik ya. Tapi ibu menurut saya penting. Tangan anda. Oh yeah! Selamat datang di Catatan Najwa bersama Duo Bujang. Ada Mario? Ada Eda. Nah tapi kalau ngobrolnya ngobrolnya bersama kita. Ngobrolnya bersama siapa Bro Ets? Bersama Bapak Johan Budi. Ini temanya Johan Budi dari Jubir ke Caleg. Betul. Beliau kan dulu adalah mantan Jubir KPK. Pas banget. KPK kemarin baru aja berhasil membongkar dugaan jual beli fasilitas di Lapa Sukamiskin. Berjuang terus ya teman-teman dari KPK. Tapi kalau Duo Bujang bukan suka miskin tapi suka ngasih hadiah. Nah itu dia. Ada 1 juta rupiah spesial buat kamu dipotong pajak. Buat yang menyaksikan dari awal sampai akhir catatan Najwa. Cepet-cepetan ya jawabnya ya dan harus tepat. Dan kalau kamu udah tau jawabannya langsung gunakan Facebook kamu untuk menjawab. Dan jangan lupa untuk tag ke akun Facebook Fanpage Mana Birds. Najwa Shihab dan juga akun Facebook Fanpagenya Topi Kapal Api. Pokoknya ditunggu 1 juta rupiah spesial buat kamu dipotong pajak. Nah biar semangat ngopi dulu. Halo. Tonton ya catatan Najwa Johan Budi dari Jubir ke Caleg. Halo bertemu lagi di catatan Najwa kali ini saya bersama Johan Budi SP juru bicara presiden. Yang baru-baru ini membuat kaget karena mengatakan akan hijrah menjadi caleg PDI perjuangan. Mas Johan terima kasih sudah mampir ke narasi TV. Baik. Terima kasih juga bisa diundang ke acara yang luar biasa. Pemirsa nya. Ini contoh politisi ngomong ini gini nih. Dimulai dengan muji hostnya supaya nggak ditanya-tanya macam-macam. Aku tuh udah apal gaya Mas Johan. Kapan sih Mas Johan mulai berpikir serius mau terjun ke politik? Kapan itu? Sekitar 5-6 bulan yang lalu saya mulai merenung melihat kembali tugas saya di istana. Apa yang saya lakukan di istana. Nah di tengah-tengah perenungan saya itu datanglah tawaran dari PDIP. Kemudian mengajak saya gabung di partai. Siapa yang menawari Mas? Adalah pengurus partai di PDIP. Oh tapi pengurus? Pengurus. Karena kalau tawaran dari PDIP Pak Jokowi pun kader PDIP. Ya pengurus pasti pengurus TPP. Bukan Pak Jokowi jadi yang menawarin? Bukan Pak Jokowi jadi yang menawarin. Pernama itu kemudian puncaknya pada hari Kamis Pekanalu sebelum ada pendaftaran terakhir caleg di KPU. Saya menghadap Pak Jokowi, Pak Presiden. Saya sampaikan secara listan saya sampaikan Bapak saya mau nyaleg melalui PDIP. Karena itu saya izin untuk mundur dari posisi saya sekarang ini di istana saya bilang gitu kan. Pak Presiden agak ini agak sedikit terkejut Pak ya. Sedikit? Sedikit kalau lihat ininya. Kayak gimana Mas sedikitnya? Ya Bapak jadi nyaleg gitu. Kok nyaleg gitu? Kok nyaleg apa jadi nyaleg? Karena kalau nyaleg berarti baru tahu. Jadi nyaleg berarti sudah dengar sebelumnya? Mungkin sudah dengar sebelumnya bukan dari saya mungkin ya. Tapi kemudian Pak Presiden mendukung setuju dan itu tidak perlu harus mundur dari istana. Dari sebagai staf khusus. Jadi Pak Jokowi bilang bagus? Mendukung tuh? Mendukung, ya dia ada mendukung. Saya dukung Pak Johan Nyaleg melalui BDIP. BDIP ini kan partai pendukung Pak Jokowi juga kan. Kemudian tidak perlu, emang ada aturan yang mengharuskan saya tidak tetap di situ gitu. Oke. Ya memang enggak ada Pak. Tapi saya sudah sampaikan itu. Nah setelah keputusan diiakan oleh Pak Presiden dan saya sudah sampaikan tadi. Lalu saya sampaikan, oke saya mau di... Ya enggak gitu. Kemudian dibicarakan hari Senin itu. Termasuk soal dapil-dapil itu kan enggak ini sih. Enggak terlalu paham ya. Kemudian dapil mana ya saya kan kelahiran Mojokerto. Ya karena itu mungkin saya agak lebih dikenal di sana gitu. Saya ini Jawa Timur. Lalu dipilih. Walaupun dapil jatim tujuh bukan tidak termasuk Mojokerto. Ya ternyata keputusan di DPP katanya saya dapil tujuh jatim yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan terngalai kalau ada. Mas Johan dalam proses pertimbangan itu apa sih kekhawatiran terbesar Anda ketika memutuskan untuk mengambil kesempatan menjadi caleg ini? Saya berdiskusi dengan keluarga tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian bertemu dengan ibu saya. Kemudian bicara soal itu. Dalam pandangan saya, menjadi anggota DPR itu sama dengan profesi apa saja. Anda bisa menjadi baik. Anda bisa menjadi jelek. Anda bisa korupsi tidak harus di DPR gitu ya. Dimanapun Anda juga bisa jadi korupsi kan. Anda menjadi baik juga sama dimanapun Anda juga bisa. Dan effort menjadi baik dan menjadi buruk itu menurut saya sama saja. Tidak ada yang lebih berat. Saya mengalir saja. Saya itu tidak berat untuk keluar atau masuk untuk jabatannya. Saya Muslim. Jabatan buat saya itu jangan ditaruh di hati. Taruhlah di tangan. Sehingga ketika Anda menerima jabatan, itu tidak akan sakit hati kalau dilepas. Mundur dari KPK. Dan banyak sekali tawaran waktu itu ya. Saya tidak tahu kalau mau dipanggil Pak Jokowi loh. Jangan salah. Saya keluar itu bukan dalam rangka untuk... Masuk istana? Bukan. Ada media besar yang menawari saya waktu itu untuk jadi pemimpin redaksinya. Ada dua media waktu itu yang ketemu dengan saya. Di dalam proses itu, oh ya saya bertawan aja nih. Lama kemudian saya ditelepon sama Mensesnek. Suruh menghadap Pak Jokowi hari rebuk, hari itu juga. Pak Johan ini gini gini. Oke. Saya masuk. Jadi Anda menggambarkan jabatan itu tidak terbiasa? Biasa aja. Kita tunjukkan ada satu tanggapan. Jadi Bang Fahri Hamzah yang meninggalkan komentar di IG Matanajo dan IG saya. Bung Johan, satu sisi saya ingin sampaikan selamat. Akhirnya Anda paham bahwa politik itu soal mandat. KPK dan Jubir tidak punya mandat rakyat. Anda sudah putuskan, silahkan diteruskan. Tapi Anda membawa beban berat, luruskan niat. Apa yang Anda maknai? KPK dan Jubir tidak punya mandat. Jadi sekarang mencari mandat. Jadi gini, kalau dari kalimat Pak Fahri itu seolah-olah bahwa menjadi jurubicara KPK itu tidak dipilih oleh rakyat gitu ya. Kalau dari bahasanya ya. Saya mengenal Pak Fahri sudah lama waktu saya di KPK sering sebagai partner berdebat di berbagai doksu. Ini kan rival ini, dari dulu rival diskusi ini. Karena sebetulnya sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan yang lebih keras, Bang Fahri. Yang bilang, ya memang alumni KPK politisi semua. KPK itu telah menjelma menjadi lembaga politik. Niatan para alumni KPK ke dunia politik sudah dibaca sejak menjabat di KPK. Memalukan, karena motif politiknya dari awal memang diperkuat. Itu insting saya sejak awal. Secara etika tidak boleh berkelana di dunia politik ini. Karena Anda bukan rahasia orang. Anda dalam diam berkarir secara normal. Harusnya dia apa kek? Banyak rezeki di mana-mana. Jadi marbot juga kali. Iya, Anda disuruh jadi lawyer, jadi pedagang, atau jadi marbot kek. Orang keluar dari KPK sama sekali tidak punya hubungan dengan KPK. Tapi Anda coba cek bagaimana ketatnya di KPK. Jangankan orang luar ya, orang di dalam KPK sendiri kalau tidak bagian yang mengurus itu tidak bisa tahu. Bahwa ketika orang keluar dari KPK, maka putuslah hubungan orang ini dengan KPK. Tapi rahasia-rahasia yang dulu data-data dan sebagainya? Enggak dibawa, enggak boleh. Anda tahu enggak keluar dari KPK? Itu. Jangan, enggak cuman ini pak. Enggak cuman ID kan yang diperiksa. Ambil semua berkas yang ada di, tergantung ininya ya, tergantung komputer segala macam itu. Data itu kan biasanya di komputer ya. Alumni KPK tentu tidak bisa. Kemudian didefinisikan sebagai bahwa KPK main politik. Oke, jadi yang jelas dia menyampaikan selamat juga. Banyak yang menyampaikan selamat. Selamat berjuang. Ini ada video juga pertanyaan. Kita akan putarkan video pertanyaan dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dhanil Simanjuntak. Saya Dhanil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum di Jalan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya senang mendengar Mas Johan Budi mengutuskan berani bertarung menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 nanti. Tapi ada beberapa hal yang mengganja di hati saya. Pertama itu adalah bagaimana mungkin Mas Johan bisa berhadapan misalnya dengan bahkan bersama, bekerja sama. Bersama dengan mereka-mereka yang secara konsisten misalnya mendorong revisi undang-undang KPK. Mereka-mereka yang secara konsisten misalnya terus-menerus menyerang secara verbal KPK, pendidik KPK dan seterusnya. Bahkan punya kecenderungan secara konsisten untuk melakukan perlemahan terhadap KPK. Nah di sisi lain, Mas Johan secara simbolik adalah mantan, jurubicara KPK. Bahkan sangat simbolik seperti tadi saya sebutkan. Bagaimana mungkin Mas Johan bisa melakukan sesuatu yang efektif, sesuatu yang bermanfaat dengan situasi seperti itu. Kemudian kedua, bagaimana Mas Johan melawan persepsi bahwasannya akibat tindakan Mas Johan, misalnya keputusan Mas Johan, orang akan menilai bahwasannya KPK itu hanya sekedar batu loncatan untuk maju dan masuk ke arena politik. Dan akhirnya semuanya berhubung kepentingan dunia pribadi dan kuasa. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Johan dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagaimana melawan persepsi itu? Ya, ini ya saya mengupamakan gini, jangan mengutuk kegelapan. Anda datanglah kegelapan itu membawa lilin, meskipun lilin itu kecil gitu loh. Dan ini yang berusaha Anda lakukan. Ini yang berusaha Anda lakukan, membawa lilin itu. Berkali saya sampaikan, kalau saya tidak ini, saya akan pull out juga. Bukan bersoalan buat saya. Ini ada pertanyaan juga dan juga ada komentar dari politisi, politisi PKS. Kita lihat komentarnya yang berikut ini, Mas Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardani Alisera ingin menyampaikan yang pertama, apresiasi buat programnya Nana makin keren. Yang kedua, mau bertanya kepada Mas Johan Budi. Eh, apa motivasinya masuk politik? Kemudian kenapa gabungnya ke PDIP? Maksudnya ke PKS. Terima kasih. Banyak yang mempertanyakan, kenapa PDI Perjuangan, Mas Johan? Ya, dari yang pertama yang nawarin PDI Perjuangan. PKS nggak pernah nawarin saya untuk masuk. Kalau PKS nawarin mau juga? Ya, lihat situasi. Pada waktu yang tadi, saya kan ada perundungan tadi. Ketika proses itu ada yang nawarin untuk masuk. Jadi, yang kedua, persepsi saya. Apa sih tawaran PDIP sampai kemudian Johan Budi jatuh hati pada partai ini? Saya kira yang selama ini bicara dan menyentuh persoalan-persoalan rakyat kecil dalam persepsi saya. Sekali lagi, persepsi saya adalah PDIP yang nggak nawarin sih. Dan sekarang sudah terlambat untuk mengambil itu. Sudah jadi caleg nomor satu loh di jatim 7. Jangan-jangan justru PDIP memanfaatkan Anda. Anda justru dimanfaatkan, bukan Anda yang nanti akan bisa memanfaatkan.